Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah baik sahabat pencinta tanaman durian semua Kali ini saya akan mengupdate lagi Kondisi hasil penanaman tanaman durian Saya yang saya tanam di areal sekitar persawahan seperti ini Nah kali ini saya akan melakukan beberapa perawatan Karena enaknya itu bertanam secara organik Tanaman tidak perlu kita harus rutin merawatnya Intinya proses perawatan yang kita lakukan adalah tetap menjaga kebersihan Dan juga pemupukan rutin Nah bagi teman-teman yang mungkin baru melihat video ini Simak video sebelumnya Dari awal proses penanaman sampai tanaman durian saya Dewasa seperti ini Nah untuk lebih jelasnya berikut informasinya Terima kasih telah menonton! 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 Nah baik sahabat pencinta tanaman durian semua Kali ini saya kembali lagi di lahan perkebunan tanaman durian saya yang berada di areal persawahan Terima kasih telah menonton! 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 bahan gulma kemudian proses pruning dan juga pemupukan susulan berupa pupuk organik cair aminoplus nah ini juga saya akan perlihatkan kondisi tanaman durian kami semua yang sekarang kami lebih fokus ke sini lagi untuk membersihkan dan merawatnya jadi proses perawatan yang saya bilang tadi sahabat Tani cukup kita lakukan tiga bulan sekali dengan tetap menjaga kebersihan di area sekitaran tanaman kemudian fokus lagi kita melakukan proses pruning dan ini juga sudah kita lakukan topping pucuk dan ini sudah siap untuk kita buahkan nah ini kondisinya kita lihat walaupun kondisi musim kemarau tanpa air tanpa penyiraman kami betul-betul tanaman durian ini tumbuh secara alami ya dengan penggunaan bahan-bahan organik dapat meningkatkan stresing saat tanaman terjadi perubahan iklim baik itu hujan ataupun panas nah ini kita lihat sudah kami bersihkan beberapa hari yang lalu dan juga proses pruning jadi dalam satu minggu ini kami fokus dalam proses pembersihannya nah selain itu sahabat Tani memang disini kami tanami juga tumpang sari berbagai tanaman-tanaman buah yang tidak terlalu mengganggu tanaman-tanaman durian yang ada disini seperti jambu air jambu biji dan sebagainya nah ini kita lihat kondisinya tanaman durian bower yang ada di area persawahan kita lihat kondisinya hari ini saya akan melakukan lagi proses pemupukan nah ini kita lihat sudah proses pruning dan rencana proses pembuahan kami akan lakukan karena ini kita menunggu dulu kondisi daun dalam keadaan dorman karena kami amati posisi daun masih dalam bertunas muda ini menandakan tanaman masih aktif dalam proses perkembangan vegetatifnya seperti ini ya sahabat Tani jadi ada juga berdampingan disini dengan tanaman tanaman alpokat malah tanaman alpokat ini kita lihat sudah mengeluarkan bakal-bakal buah ya karena kondisi cuaca yang begitu ekstrim sekarang saya akan melanjutkan lagi proses pemupukan susulan yaitu berupa pemupukan dengan menggunakan bahan pupuk organik cair amino plus ya seperti ini yang saya gunakan sahabat Tani jadi pupuk organik cair yang saya gunakan disini hanya fokus menggunakan pupuk organik cair amino plus sejak tanam nah ini kita lihat daun-daun tetap bertunas mudah ya jadi nanti setelah ini kita akan fokus lagi dengan pengupukan khusus buah yaitu POC ZK plus untuk merangsang proses pembungaan dan pada tanaman durian ini nah eh demikianlah ya sahabat Tani update-an terkini tanaman durian kami yang kami tanam di areal persawahan nah semoga dari apa yang kami sampaikan ini dapat mengupdate kondisi tanaman durian yang kami tanam beberapa tahun yang lalu sejak mulai tanam sampai sekarang nah baik sahabat pencinta tanaman durian semua nah demikianlah informasi update-an terkini nah sampai jumpa pada informasi-informasi selanjutnya kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan belum jelas silahkan berkomentar di video atau hubungi call center kami di bawah ini sampai jumpa demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pencinta tanaman durian selamat menikmati